Hai olah geng welcome back to copy copy ala suka-suka saya masih penasaran dengan CWD honey ini kalau beberapa waktu lalu udah dikombinasikan Oh ya pertama kali saya buka ini yaitu di CWD itu sendiri ketika damping saya menggunakan gilingan manual yang karakter gilingannya enggak begitu rata jadi saya itu espresso atau light nah sebenarnya waktu kemarin kan cuman berapa gram saya lupa coba di cek di YouTube sebelumnya ya tapi yang kali ini karena karakteristik honey wine atau black honey dan di area dimana prosesnya jauh lebih lama dibanding yang full wash atau semi wash biasanya saya lebih suka menikmatinya dengan sedikit sentuhan yang manja kalau aeropress biasa menggunakan gilingan kasar atau menggunakan si V60 atau si cold brew atau nah lain-lainnya kali ini saya akan ngetes si CWD honey ini dengan cold brew manual menggunakan stareso mirage seperti apa rasanya Hai selagi sebarang selagi sih CWD hanya belum habis Nah kalau udah habis nggak bisa diproses apa-apa lagi jadi saya nggak bisa cerita terlalu banyak tentang CWD jadi karena dia tinggal sedikit lagi jadi harus saya proses supaya ini jadi referensi buat teman-teman yang sedang jalan-jalan ke CWD tepatnya di kopi warung gunung dan ingin menciti beberapa jenis kopi yang milik kopi warung gunung kita cek aromanya apakah masih sedap udah masih sedap banget Oke kita akan bikin si di CWD ini menggunakan air dingin stareso mirage gilingan kasar let's check it out nah kalau kemarin menggunakan gilingan saya akan set di 12 gram ada apa lagi itu ada apa lagi itu 12 gram atau 14 gram 14 gram oke 14 gram kata ranting alirannya beda sendiri dia tampilnya cuma mpeng dia pergi jadi 15 gram oke 15 gram 15 gram oke lalu saya setting di gilingannya 5 di gilingan kasar mati Pak tadi wakwak belum di nyalain Hai aromanya aromanya semerbak surga si bus ini menurut pemandangan aja dengan legonya dia nantep banget aromanya oke kita bikin ya kodro stareso mirage 15 gram lalu kita lihat nanti airnya dikasih kodro stareso mirage 15 gram semuanya aja Hai masa dipadatin karena akan membuat light cobro jadi cukup di tepuk-tepok-tepok aja diratain menggunakan bawaannya stareso yes this one sep kasarnya segini bisa dilihat ya kasar lagi dengan cukup kasar lalu kita tuang sini ditutup kemudian kita akan berikan air dingin kita cek ya berapa mililiter jangan sampai esnya keluar karena dia nanti prosesnya nggak sempurna 90 100 100 100 100 140 150 Oke 150 150 100 100 mililiter air dingin suhu 0 derajat semuanya Lo bersama yuk 15 gram, gilingan kors, lalu air 150 ml, suhu 0 derajat celcius, Ciberia Honey. Warnanya kayak susu ya, kelihatan kan? Ya astaga Yes, enak, cukup, aduh, inilah hasilnya, lightingnya strong banget ya, coba selamatin dulu ya, enaknya emang dingin-dingin begini, kita angkat tinggi-tinggi, asik warnanya, Wuh, au, tumpah, sorry, sorry, wuh, wow, 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 wow Kita cicipin bersama saudara-saudara, kayak gimana rasanya, sampaknya enak banget 15 gram kos gilingan air 150 ml metode styrosommetage asli enak banget parah single origin menggunakan gilingan kors digramasi 15-18 gram air 150-180 ml air cold brew itu gak pernah gagal selalu berhasil menciptakan rasa kopi yang enak banget nampaknya light banget tapi ini asli enak banget parah enak banget asli kalau kalian mau dinaikin sedikit tekstur kepekatan rasanya pilihannya 1 bisa dinaikin jadi 18 gram atau gilingannya dari 5 diturunin jadi 4,5 atau 4,4 di point 4 saya menggunakan FN 600,600N ya FN 600N jadi kombinasinya kayak gitu dan itu bisa create kopi yang super dahsyat banget enak banget parah diulang enak banget tapi asli ini memang saya gak pernah gagal kalau menggunakan styrosommetage si styrosommetage ini gak pernah gagal menggunakan apa dimembuat code brew instant code brew menggunakan single origin dari manapun jadi outputnya selalu berhasil buat kalian jangan khawatir gagal menggunakan styrosommetage dan outputnya bisa di customize seperti yang saya punya ini aduh enak banget warna kayak teh cuman rasanya udah lihat sekali lagi done sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati